Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang putra kabah Imam Ali Salamullah alaih yang milatnya diperingati pada tiga kelas rojab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadis ke-33.021 diriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda. Pupu Aliyin kecintaan kepada Ali yakkulus dunubah memakan dosa-dosa kama takkulunnarul khatob. Sebagai makna api memakan kayu bakar. Allah ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan yang tulus kepada Imam Ali karamallahu wabarakatuh. memiliki kemampuan memiliki kemampuan memiliki khasiat menghabiskan dosa-dosa. Dosa kecil maupun dosa besar akan habis. Jadi mustahil bagi orang yang mencintai Imam Ali salamullah alaih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semestinya sifat-sifat ini akan hilang oleh kecintaan kepada Imam Ali salamullah alaih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Kanzul Umal juga hadis ke-32.900 diriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda. Unwanus Sohifatil Mu'min Tanda Sohifah seorang mu'min Hubu Ali ibn Abi Talib Adalah Kecintaan kepada Ali bin Abi Talib Ya Dulu waktu saya mengaji belajaran bahasa Arab Yang guru saya yaitu Ustaz Hasan Rahmat Beliau menjelaskan bahwa Sampul cadatan amal dari Seorang mu'min itu Adalah Hubu Ali ibn Abi Talib Awam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan bacakan Riwayat yang ketiga Dari Kanzul Umal Suleiman al-Qulusi al-Hanabi Di riwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda Selama Allah mengukuhkan Kecintaan kepada Ali Dalam hati seorang mu'min Niscaya Allah akan mengukuhkan Kakinya Pada hari kiamat Di atas sirot Tak kalah banyak Kaki yang tergelincir Jatuh Jadi kokohnya Kecintaan pada Imam Ali S.A.W. Memiliki Khasyat Atau akan menyebabkan Insya Allah Melalui ini Allah akan mengukuhkan Kaki-kaki Mereka yang mencintai Imam Ali Dengan Teguh Akan dipokohkan Kaki-kakinya Pada hari kiamat Di atas sirot Tak kalah banyak Kaki Tergelincir Jatuh Kemudian masih Dalam Kanzul Umal Kades ke 32.878 Rasulullah s.a.w. bersabda Kepada Ali Di Ali La yukhid buka Ilal mu'min Tidak ada yang Mencintaimu Kecuali mu'min Walah Yukhid buka Ilal mu'nafik Dan tidak ada yang Membenciimu Kecuali orang Mu'nafik Awam Masalah Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Jadi Imam Ali Salamullah Alai Ini Adalah Definisi Kapan seorang Itu disebut Disebut Mu'min Atau Munafik Kecintaan Pada Imam Ali Adalah Definisi Dari Mu'min Dan Benci Ibadah Imam Ali Adalah Definisi Dari Munafik Awam Masalah Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wajil Faru Jahum Pasuk Nafi Dunia Siar Tahum Wafil Akhir Disyafat Tahum Wafil Lana Zulu Walakula Yaki Muhammadin Wa'ali Muhammad Sebelum Kita Memasuki Bahasan Selanjutnya Dari Games From Allah Yarkham Mengenai Cinta Dunia Saya ingin Membuka Dengan Perkataan Imam Ali Salamullah Alai Tentang Diri Beliau Yang Dirwetkan Dalam Tarikh Dimas Papiografi Imam Ali Salamullah Alai Jilet 3 Alaman 202 Hadis Ke 1253 Beliau Salamullah Alay Dirwetkan Bersabda Analadzi Ahantud Dunia Aku Adalah Orang Yang Merendahkan Dunia Subhanallah Walhamdulillah Walaila Ilalau Walau Akbar Walaka Walakwata Ila Bilal Alil Azim Wa Masyali Ala Muhammad Wa Alim Mulai Kajian Kita Kembali Melanjutkan Apa yang Kita bahas Pada Malam Jumat Lalu Adalah Kita Buka Dengan Mengirimkan Sebaik-baik Salawat Beserta Al-Fatihah Bagi Allah Al-Fatihah Meluaskan Meluaskan Kukur Mereka Berdua Melihara Kerinduan Di hati Kita Kepada Para Guru Kita Dan Kela Kita Bergabung Kembali Bersama Dengan Di dalam Bahtera Keselamatan Kanjeng Nabi Dan Keluarga Yang Suci Al-Fatihah Tasbikul Salawat Kembali Pada Kisah Bahwa Suatu hari Nabi Musa Menemukan Ada orang Yang Sedang Bersujud Dan Membasai Tempat Sujudnya Dengan Air matanya Kemudian Beliau Pergi Kemudian Kembali Lagi Ternyata Ia Masih Sujud Kemonampulan Pada Allah Sehingga Nabi Musa Berkata Sekiranya Ia Punya Keperluan Kepadaku Aku Pasti Akan Memenuhinya Ya Allah Ini Hambamu Memohon Dengan Menangis Untuk Mengharapkan Ampunan Mu Lalu Allah Suhanahu Wa ta'ala Berfirman Hei Musa Sekiranya Ia Bersucud Dan Mengeluarkan Air Matanya Yang Bercampur Dengan Otaknya Sekiranya Otaknya Keluar Bersama Lindangan Air Matanya Aku Tidak Akan Pernah Memberikan Ampunan Padanya Nabi Musa Salam Mula Alayh Bertanya Kenapa Tidak Kau Ampuni Ia Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjawab Karena Aku Lihat Jauh Dalam Lubuk Hatinya Satu Putih Zarah Kecintaan Pada Dunia Riwayat Ini Sangat Menghentakkan Hati Kita Bahwa Kalau Ada Setitik Saja Cinta Pada Dunia Maka Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Walaupun Kita Memohon Ampunan Menangis Sampai Mengeluarkan Otaknya Beribadah Maka Tetap Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Karena Adanya Setitik Zarah Kecintaan Pada Dunia Astagfirullah Al-Azim Na'udu Pilah Min Kalim Nah Allah Ya Arham Ustaz Jalal Melanjutkan Karena Kalau berhenti Di sini Seolah-olah Kita Akan Putus Harapan Allah Ya Arham Ustaz Jalal Melanjutkan Membacakan Hadis Kutsi Yang Lain Allah Perfirman Ada Di antara Hambaku Yang dosanya Meliputi Langit Dan Bumi Sampai Seluruh Lorong-lorong Di Langit Dan Bumi Dipenuhi Dengan Dosanya Fala Ubali Tapi Aku Tidak Peduli Kemudian Nabi Allah Musa Salam Mula Alai Bertanya Lima Adah Lado Bali Kenapa Engkau Tidak Peduli Allah Perfirman Karena Aku Melihat Jauh Dalam Lubuk Hatinya Ada Kecintaan Kepada Fukoro Dan Mas Sakin Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilah Ilah Wallahu Akbar Wala Khaula Wala Quata Ilah Billah In Al-Ali Jadi Kecintaan Yang Tulus Dalam Lubuk Hati Seseorang Pada Fukoro Dan Mas Sakin Di Sisi Lain Bisa Membuat Allah Mengampuni Seluruh Dosa Dosa Seseorang Nah Dari Dua Diskusi Ini Kita Sering Mendengar Paling Tidak Saya Bahwa Sejalan Ini Berulang Mengulangi Lagi Berdiskusi Itu Setelah Apa itu Cinta Dunia Intinya Cinta Dunia Itu Adalah Adalah Suatu Cara Kita Mengukur Mengukur Keberhasilan Mengukur Happiness Mengukur Kesuksesan Dengan Ukuran Ukuran Duniawi Seperti Pemilikan Harta Kedudukan Duniawi Dan Lain Lain Nah Dalam hal ini Menarik Bahwa Dalam Kita Beliau Meraih Kebahagiaan Itu Beliau Mengutip Profesor Regings Dan Dawson Saya Dapatkan Papernya Karena Sekarang Era Internet Relati Mudah Ini Paper Yang Sangat Banyak Dirujuk Oleh Banyak Sainstis Mengenai Materialisme Dan Bagaimana Mengukurnya Secara Sainstif Jadi Hal yang Mirip Dengan Konsep Cinta Dunia Atau Merupakan Bagian Esensial Salah Satu Bagian Esensial Dari Cinta Dunia Mungkin Adalah Yang Disebut Oleh Regings Endowson Dan Berbagai Dan Banyak Sainstis Sebagai Materialisme Dan Ini Dibicarakan Di Jurnal-Jurnal Ilmiah Internasional Menurut Marsha Regin Dan Scott Davison Ini Intinya Materialisme Itu Adalah Berdasar Tiga Keyakinan Dasar Yang Pertama Adalah Acquisition Centrality Artinya Berfokus Pada Perolehan Mencari Mencari Uang Mencari Uang Supaya Bisa Beli Mobil Mencari Uang Supaya Bisa Beli Rumah Kalau Uang Dan Mobil Rumah Sudah Tercapai Mencari Uang Untuk Bisa Beli Tanah Untuk Investasi Kalau Tercapai Mencari Mencari Uang Atau Mencari Menginvestkan Uang Supaya Uangnya Berkembang Dan Nanti Bisa Membeli Rumah Yang Lebih Besar Memiliki Investasi Yang Lebih Tinggi Mengamankan Seluruh Anak-anaknya Jujud-jujudnya Dan Seterusnya Acquisition Centrality Kemudian Keyakinan Keduanya Adalah Orang-orang Yang Materialis Ini Yakin Bahwa Acquisition Atau Perolehan Harta Perolehan Berbagai Benda Itu Memiliki Peran Dalam Happiness Ya Kemudian Yang Ketiga Mereka Memiliki Keyakinan Bahwa Sukses Atau Keberhasilan Seseorang Itu Diukur Dari Apa Yang Mereka Miliki Jadi Tiga Aksioma Ini Diyakini Oleh Orang-orang Yang Materialis Dan Oleh Karena Itu Hal Ini Nantinya Bisa Diukur Dengan Menggunakan Sebuah Alat Ukur Berupa Pertanyaan Pertanyaan Jadi Bisa Mereka Mengembangkan Beberapa Belas Pertanyaan Ya Diantaranya Sebagian Dikutip oleh Usha Jalal Dalam Buku Meraih Kebahagiaan Sebagai Informasi Regents Ini Terus Riset Tentang Hal Ini Sampai Ditemukan Juga Paper Dia Tahun 2000an Itu Juga Masih Menulis Tentang Materialism Dan Banyak Sekali Yang Mengutip Paper Ini Dan Juga Yang Digunakan Di Indonesia Untuk Mengukur Derajat Materialisme Di Suatu Tempat Tertentu Juga Di Thailand Jadi Misalnya Tesnya Itu Saya Mengagumi Orang-orang Yang Punya Rumah Mobil Dan Pakaian Mahal Semakin Kita Sangat Setuju Dengan Ini Berarti Kita Semakin Materialis Semakin Tidak Setuju Berarti Semakin Tidak Materialis Pertanyaan Lain Misalnya Di Antara Pencapaian Yang Paling Penting Dalam Kehidupan Adalah Memperoleh Pemilikan Kekayaan Jadi Kalau Seseorang Melihat Ada Anak Gadisnya Dilama Terus Dia Merasa Kurang Sereg Karena Pekerjaan Dari Sang Pelamar Belum Memperlihatkan Memiliki Harta Yang Cukup Ini Dalam Tes Materialisme Termasuk Indikator Materialisme Saya Biasanya Hanya Membeli Barang-barang Yang Saya Perlukan Ini Kalau Kita Sangat Setuju Berarti Kita Tidak Materialis Tapi Kalau Kita Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Berarti Kita Materialis Dan Seterusnya Ini Bisa Diukur Jadi Dan Orang-Orang Orang-Orang Yang Berorientasi Pada Materialisme Pada Cinta Dunia Itu Tidak Akan Pernah Happy Ba'udzubillah Jadi Bahwa Mereka Tidak Akan Diampuni Itu Sudah Terjadi Di Dunia Ini Mereka Tidak Akan Pernah Happy Ya Oleh Karena Itu Usu Sajal Menasihatkan Untuk Melawan Cinta Dunia Itu Jangan Mengukur Keberhasilan Dari Ukuran-ukuran Duniawi Itu Yang Paling Penting Jangan Mengukur Keberhasilan Dan Happiness Diri Kita Anak Kita Siapapun Dari Mobil Yang Digunakan Berapa Bagus Rumah Yang Dihuni Atau Pakaian Yang Dikenakan Atau Handphone Yang Dikenakan Itu Nanti Akan Seperti Ayat Quran Di Surat Al-Najm Ayat 29 Ilmunya Ya Hanya Akan Sampai Di Sana Ya Surat Al-Najm Ayat 29 30 Tolong Dicek Transformasi Jiwanya Tidak Akan Bisa Melewati Materi Jadi Dalam Pembicaraan Kalau Lagi Ngobrol Di Rumah Beliau Ada Waktu Masih Ada Ya Jiri Wali Yang Pertama Itu Adalah Menurut Dia Sama Sekali Tidak Matrik Tidak Mengukur Keberhasilan Dari ukuran-ukuran Dunia Wi Dan Sungguh Sampai Hari Ini Saya Merasakan Hal Ini Merupakan Suatu Hal Yang Tidak Serhana Dan Sangat Sulit Awam Masalah Allah Muhammad Walim Belajar Dari Rizin Dan Dosen Tentang Madalismo Tadi Ya Dengan Mungkin Meminjam Istilah Dari Usaha Jalal Mungkin Cara Untuk Melawan Cinta Dunia Ini Mengubah Pandangan Kita Agar Tidak Mengukur Semua Keberhasilan Itu Dengan Dunia Capaian-capaian Dunia Dan Pemilikan Material Setidaknya Mungkin Tiga Hal Ini Bisa Mulai Kita Coba Terapkan Dalam Pikiran Kita Pertama Tidak Menjadikan Acquisition Sentrality Sentralitas Mengakusisi Barang Itu Baru Hamina Perhatian Kita Yang Terbesar Itu Bukan Pada Pengumpulan Barang-barang Pengumpulan Harta Kalau Ada Sedikit Keuntungan Material Maka Kita Menyerbu Apalagi Banyak Yang Kedua Mulai Merevisi Kepercayaan Kita Bahwa Happiness Itu Terutama Bukan Karena Perolehan Barang-barang Itu Tapi Sesuatu Selain Itu Yang Ketiga Jangan Menganggap Pemilikan Ukuran Sukses Apakah Kalau Kita Mendapat Seorang Tamu Yang Kaya Raya Kita Jauh Lebih Bahagia Dan Lebih Kita Hormati Ketimbang Tamu Yang Tak Berpunya Kalau Itu Masih Kita Rasakan Berarti Kita Memang Masih Lebih Menghormati Orang-orang Yang Kaya Astagfirullah Al-Azim Mungkin Ini Sangat Sulit Untuk Tidak Terjadi Pada Diri Kita Semua Mudah-mudahan Memperpanyak Istighfar Pada Bulan Rajab Dengan Pemahaman Yang Benar Membawa Kita Semakin Jauh Dari Ideologi Materialisme Dan Cinta Dunia Jadi Usa Jalal Memberikan Tiga Giat Untuk Melawan Sifat Cinta Dunia Ini Yang Pertama Kita Harus Menggeser Akbar Hamina Fokus Utama Kita Dari Dunia Dari Pemilikan Kepada Perkhidmatan Kepada Perbuatan Dalam Bahasa Lain Meminjam Dari Eric From Dari Having Menjadi Becoming Pemilikan Harta Menjadi Bermakna Kalau Dia Menjadi Becoming Membawa Kita Menjadi Orang Yang Lebih Baik Lebih Banyak Berkhidmat Pada Sesama Yang Kedua Berlandaskan Ada Diskusi Yang Tadi Kita Bacakan Yang Paling Penting Adalah Menumbuhkan Cinta Fukoro Dan Mas Hakit Karena Hanya Tiga Hal Ini Sulit Kenyataannya Sulit Untuk Merealisasikan Tidak Menjadikan Acquisition Essentiality Akbaru Hamina Dan Seterusnya Tapi Mungkin Sebagaimana Yang Diberi Petunjuk Dalam Riwayat Ada Diskusi Tadi Dan Yang Dicontohkan Memang Oleh Kanjeng Nabi Sallallahu allahu 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 allaihi Dan Para Nabi Sallallahu allaihi Dan Para Orang Suci Sallallahu allaihi Cinta Fukoro Dan Mas Sakin Sekiranya Dilubuk Hati Kita Terdalam Ada Cinta Fukoro Dan Mas Sakin Yang Kokoh Insyaallah Pada Saat Dosa Kita Sudah Demikian Tidak Saat Allah Akan Berbinduan La La Ubali Tak Kukedulikan Allah Mas Sallallahu Muhammad Wali Dan Ustaz Menganjurkan Agar Kita Mengorientasikan Hidup Kita Juga Untuk Meninggalkan Lisa Nasid Kin Vil Akhirin Tidak Hanya Fokus Pada Amal Amal Yang Berdampak Saat Ini Tapi Coba Memberikan Energi Yang cukup Untuk Membangun Amal Amal Yang Menjadi Disana Siddh Kin Vil Akhirin Seperti Membangun Rumah Sakit Meninggalkan Contoh Yang Baik Yang Ditiru Oleh Banyak Orang Menulis Buku Menanam Pohon Mencoba Memberikan Manfaat Yang Mengalir Bagi Sesama Makhluk Dan Sesama Manusia Kali Ini Akan Kita Lanjutkan Dalam Bahasan Bahasan Rajapan Berikutnya Wasallallahu Alas Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Walihil Adhar Marilah Kita Kirimkan Seluruh Pahala Dari Majelis Ini Bagi Nabi Besar Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarga Yang Suci Salam Dan Keturunannya Dan Para Sahabat Yang Mulia Dan Meluhurnya Yang Suci Salam Alayhim Dan Para Nabi Para Rasul Salam Alayhim Para Wali Para Wasi Salam Alayhim Para Syuhada Salam Alayhim Pulau Pada Para Para Ulama Al-Mukhrisin Al-Muhibin Di Muhammad Walid Tuhri Dan Seluruh Umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhim Selam Bayang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggalkan Kita Terkhusus Pada Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebut Namanya Masing Andai Tolan Kita Anak Istri Kita Guru Guru Kita Lebih Khusus Lagi Pada Suasana Peringatan Rikhlah Alway Arkham Bumah Usha Jalal Dan Bu Eskartini Kita Sampaikan Pula Sebaik Pala Majlis Kita Untuk Mereka Berdua Pula Kepada Seluruh Pecinta Ahlul Baik Di Indonesia Dan Di dunia Dan Seluruh Pemuslimin Dan Muslimat Terkhusus Juga Pada Bapak Baharudin Bintangsi Dan Bapak Haji Said Bin Zakaria Dan Seluruh Para Kekasih Hati Kita Yang Telah Meninggalkan Kita Dan Juga Mudah-mudahan Melalui Majlis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Ya Semua Yang Mempunyai Hajat Disampaikan Hajatnya Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Sedang Menderita Dientaskan Allah Dari Penderitaannya Allah 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 Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.